Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Hurairah diganggu hantu. Hakikat hantu adalah jin yang menampakkan diri kepada manusia, dalam rupa yang bukan aslinya. Suatu ketika, Rasulullah SAW akan dibakar setan, di sisi lain Abu Hurairah digoda jin. Setan dan jin tersebut oleh banyak orang saat ini, dikatakan sebagai hantu. Manusia dan jin, sama-sama makhluk yang mendapatkan tugas syariat. Hanya saja, jin bisa melihat manusia sementara manusia tak bisa melihat jin. Allah SWT berfirman, yang artinya, Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan pakaiannya dari keduanya, untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya, iblis dan golongannya, bisa melihat kamu dari suatu tempat, yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-Araf ayat 27, dan karena karakternya yang tidak bisa dilihat, mereka disebut jin, dari kata jana yang artinya tersembunyi. Ibnul Faris dalam kamusnya mengatakan, jin dinamakan jin, karena mereka tidak terlihat oleh manusia. Jin juga bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, sehingga bisa terindra oleh manusia. Baik dengan dilihat, didengar, atau diraba. Kebanyakan manusia merasa sangat takut, saat melihat penampakan jin atau makhluk astral. Karena secara naluri, kita takut terhadap wajah buruk, mengerikan, dan menjijikan. Secara umum, jin yang menampakkan diri kepada manusia, ada yang bermaksud jahat, dan ada yang sebatas iseng. Terkadang setan itu datang dengan maksud jahat, misalnya ingin membunuh kita, atau membakar kita. Kejadian semacam ini, pernah dialami Nabi SAW. Abu Tayah meriwayatkan bahwa, ada seseorang yang bertanya kepada Abdurrahman bin Janbasi, apa yang dilakukan Rasulullah SAW, ketika setan hampir saja membunuh beliau. Kemudian Abdurrahman menceritakan, suatu ketika, datang beberapa setan dari berbagai lembah, untuk menyakiti Rasulullah SAW. Mereka turun dari beberapa pegunungan, dan di antara mereka, ada salah satu yang membawa obor, dengan api yang menyala-nyala. Dia ingin membakar Rasulullah SAW. Beliau pun merasa takut. Kemudian datang Jibril, alaihis salam, dan mengajarkan beliau. Hai Muhammad, ucapkan, kata Jibril, apa yang harus ku ucapkan? Tanya Nabi SAW. Dengan tegas Jibril, ucapkan, yang artinya, aku berlindung dengan kalimat, kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan dilewati, oleh orang baik dan orang durhaka, dari kejahatan, apa yang diciptakan dan dijadikannya, dari kejahatan apa yang turun dari langit, dan yang naik ke dalamnya, dari kejahatan yang tumbuh di bumi, dan yang keluar darinya, dari kejahatan fitnah, fitnah malam dan siang, serta dari kejahatan, kejahatan yang datang di waktu malam, kecuali dengan tujuan baik, wahai Tuhan yang maha pengasih. Seketika itu, api yang dibawa setan tadi langsung padam, dan mereka pun pergi. Hadis riwayat Ahmad, dengan sanat yang sahih, Ibnu Sunni, Majmaus Zawaid, dan disahihkan Shuwaib Al-Arnot. Kemudian, terkadang ada juga setan, yang menampakkan diri, hanya sebatas iseng. Bukan untuk menyakiti, atau membunuh manusia. Salah satunya, ada yang datang, untuk mengambil barang milik manusia, sebagaimana peristiwa, yang pernah dialami Abu Hurairah Radiyallahu Anhu. Beliau menceritakan, bahwa beliau pernah ditugasi Rasulullah, salallahu alaihi wasalam, untuk menjaga zakat Ramadan. Malam harinya, datang seorang pencuri dan mengambil makanan. Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah. Akan aku laporkan kamu ke Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Orang ini pun memelas, dan minta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan, dan punya tanggungan keluarga. Dilepaslah pencuri ini. Siang harinya, Nabi salallahu alaihi wasalam bertanya kepada Abu Hurairah, tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda, dia dusta, dia akan kembali lagi. Benar, di malam kedua dia datang lagi. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah, dan memelas lagi, dan kemudian beliau lepas. Malam ketiga dia datang lagi. Kali ini tidak ada ampun. Orang ini pun minta dilepaskan. Lepaskan aku, nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu. Dia mengatakan yang artinya, jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat. Maka akan ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Di pagi harinya, kejadian ini dilaporkan kepada Nabi salallahu alaihi wasalam, kemudian beliau bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadis Riwayat Bukhori Yang ditangkap oleh Abu Hurairah waktu itu adalah jin, yang menjelma menjadi bentuk lain. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat, yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka, khusus pada kondisi bentuknya yang asli, sebagaimana dia diciptakan. Kejadian yang sama juga dialami Ubaibin Ka'ab radiyallahu anhu. Suatu ketika beliau menangkap jin, yang mencuri kurma di kebunnya. Ubaibin Ka'ab berkata kepada jin, apa yang bisa menyelamatkan kami, manusia, dari gangguan kalian? Si jin menjawab, ayat kursi, barang siapa membacanya di waktu sore, maka ia akan dijaga, dari gangguan kami hingga pagi, dan barang siapa membacanya di waktu pagi, maka ia akan dijaga, dari gangguan kami hingga sore. Lalu paginya, Ubaib menemui Rasulullah SAW, untuk menuturkan hal itu, dan beliau menjawab. Si buruk itu berkata benar. Hadis riwayat hakim, Ibnu Hiban, Shuwaib Al-Arnot mengatakan, bahwa sanatnya kuat.